Intro Ya, bergerak, bagaikan roller coaster, mengalami kenaikan spike sampai 17.94 dan bahkan sempat memberikan harapan akan tembus 17.96 tapi kenyatanya gagal ya, dan lalu kemudian dia mengambil penurunan sempat menyentuh 17.73 lalu kemudian ditutup 17.78 artinya disini, kalau lihat skenario secara singkat mungkin skenario kemarin kita cukup berhasil karena mendapatkan area bottom di 17.73 artinya penutupan pun sempat menyentuh zona TP pertama kita tapi sayangnya, kalau kita rangkum secara keseluruhan pergerakan ini memang sedikit mengecewakan ya, kalau Anda perhatikan, dalam satu minggu terakhir kita masih tetap berkutat di zona 17.67 sampai 17.96 bahkan terakhir-terakhir, tiga hari terakhir itu hanya bergerak di kisaran 17.72 sampai 17.94 nah, ini akan menjadi PR utama kita yang dinantikan, ternyata kalau kita lihat dari jadwal data ekonomi kalender atau untuk malam ini yaitu adalah Durable Goods Order dan juga data GDP oke, sekilas, kalau misalkan kita review dengan apa yang terjadi tadi malam kurang lebih ada perang pernyataan, dua hal disitu yaitu perang pernyataan dari Bowman dan juga dari Bostik di mana Bowman sempat memberikan efek dorongan yang cukup fantasis sampai di zona 17.94 itu pun terbantu dengan list data yang menunjukkan bahwa sektor jasa untuk PMI masih tetap lemah dan ini menadakan sektor tenaga kerja tentunya yang menjadi PR utama dari FED kemudian juga dorongan selanjutnya dari Bowman yang mengatakan bahwasannya inflasi itu memang relatif sementara dan kalau misalkan semua permasalahan bisa diatasi yang membuat tersendatnya maka kemungkinan potensinya inflasi bisa ditangani dan itu artinya tidak ada ketergesa-gesaan atau keterpaksaan untuk FED melakukan kenaikan suku bunga dan itu memberikan efek yang double positif itulah sebabnya dari 17.86 dia loncat ataupun naik sampai 17.94 nah, kemudian pernyataan yang negatif adalah dari Postic di mana dia menyampaikan dia adalah salah satu dari tujuh anggota FED yang memberikan pandangan untuk kemungkinan di 2022 itu akan terjadi kenaikan suku bunga otomatis disitu kembali bergolak dan emas kembali tertekan oke, untuk hari ini data GDP, lalu durable goods order dan tentunya weekly jobless lab kita akan lihat bagaimana potensinya tapi kalau kita berkaca dengan pergerakan-pergerakan di masa lampau atau katakan di 2 bulan terakhir maka skenario yang paling baik adalah sesi Asia, sesi Eropa sampai menjelang rilis data ya berarti adalah awal sesi Amerika itu akan mengalami penurunan terlebih dulu tekanan terlebih dulu lalu kemudian nanti kita akan lihat setelah rilis data apakah ini sudah diantisipasi atau tidak terutama kalau memang datanya sebagus itu kalau memang datanya jauh lebih bagus dari ekspektasi nah, otomatis tekanan akan tetap berlangsung sampai nanti malam kurang lebih saya melihat disini ada pernyataan kembali dari fact Williams ya, jadi kalau misalkan Anda lihat dari 2 hari yang lalu Williams sempat memberikan statement yang kecenderungannya membangkitkan kembali emas jadi skenario-nya tekanan terlebih dulu lalu kemudian nanti malam setelah data pastikan semua clear terlebih dulu baru nanti kita akan lihat dari efek Williams saya rasa kita akan mendapatkan zona terendah lebih rendah dari 1772 tapi siapa tahu mungkin hanya terhenti di 1768 atau 65 atau mungkin saja mencapai zona di bawah 1760 apapun itu selalu gunakan sepost dan disempat jemen itu yang paling penting dan selalu kami ingatkan kita lihat technical view untuk hari ini pandangan terhadap dolar dan juga threshold yang akan mengganggu pergerakan emas selanjutnya technical view 24 Juni 2021 Irfan untuk Agrodana technical outlook 24 Juni 2021 jam 12 lewat 8 menit waktu di sebagian barat kembali dengan outlook dari DXC yang ternyata tadi malam sempat mengalami spike kembali setelah dipaksa turun lebih tepatnya dari sejak sesi Asia sampai sesi menjelang sesi Amerika atau di awal sesi Amerika dia sempat turun tergelincir dan anda bisa lihat sini tailnya yang cukup panjang lalu kemudian dia ditutup dengan bullish dan ini berarti kita mendapati perlawanan dari pola penurunan di dua channel terakhir oke ini berarti dengan candlestick hammer jadi kemungkinan potensinya untuk hari ini akan menguat kembali walaupun histogram agak sedikit memudar bukan sedikit lagi tapi memang ini ada sinyalmen untuk akan terjadinya penurunan tapi ya lagi-lagi selama dia masih di atas 0% berarti penurunan itu atau pelemahan tersebut masih relatif belum terlampau kuat jadi kita masih dianggapnya ini dalam sisi bullish yang memang terganggu dengan faktor koreksi oke kemudian berarti ini akan juga mencoba untuk melewati areal high kemarin yaitu di areal 91.90 sampai saat ini dia masih 91.824 jadi kemungkinan potensinya masih cukup dekat dan kalau itu ditembus berarti kita akan mendapatkan 91 atau 92.138 itu adalah ketinggian yang tercapai di tangan 22 Juni nah kemudian kalau kita beralih dengan sorry ini adalah polanya ya kita masih tetap belum mendapati ini pola apa tapi yang jelas kalau misalkan meluncur seperti ini kemudian ini adalah koreksi lalu kemudian nantinya ada naik berarti kita akan bisa melihat ini melewati zona ini ya areal tertinggi di 2 hari terakhir kemudian kalau kita kembali ke dalam grafik H4 masih ingat kemarin ya yang kita sempat tunggu-tunggu adalah terkait dengan falling wage falling wage dalam uptrend berarti dia akan melanjutkan kenaikan dan itu persis hitungannya 1, 2, 3, 4, 5 jadi kemarin memang turun sampai zona ini hampir saja sampai ke 50% dari fibonacci retesmennya lalu kemudian dia tembus di sorry ini adalah menyentuh ya menyentuh di zona supportnya kemudian dia mulai kenaikan nah ini berarti seharusnya dia sudah mulai tembus kalau saya zoom memang dia dibukanya di atas ya sedikit di atas tapi nempel masih nempel ini masih bisa jadi turun kembali tapi kalau pun turun dia kembali ke sini asumsi saya adalah dia adalah small double bottom artinya nantinya akan dipush kembali atau didorong kembali untuk mengalami kenaikan so karena memang dia falling waste sudah berhasil dan terkonfirmasi untuk menggunakan itulah sebabnya kenapa kita mengincar area sell untuk gold ya tapi di sisi lain kalau misalkan dilihat dari ini memang ini agak sedikit menghatirkan karena bisa saja nantinya dia tembus di bawah 0% tapi selama ini masih di atas 0% bisa saja kembali berbelok seperti ini dan kita nantikan saja apakah dia histogramnya berhasil kembali berubah menjadi hijau ataupun biru nah kemudian kalau kita lihat dari treasure yield hampir serupa dia mengalami penurunan tapi swing low nya sedikit lalu kemudian sekarang naik apakah ini akan nanti small double top apa tidak well we have no idea tapi yang jelas gejalanya hampir mirip bisa saja nantinya dia turun rejection sampai aral ini 1.40 tapi so far 1.492 saya rasa bisa saja dia menguji aral system dan nantinya kita harapkan resistance ini agak relatif kuat jadi kemungkinan kalau kita koordinasikan atau konsidikan dengan data ekonomi AS yang nanti malam adalah GDP kemungkinan disitulah efek dari market yang sudah diredam atau tidak jadi kalau misalkan dia naik terlebih dulu let it go biarkan dia naik nanti kita akan lihat apakah dia akan terhalangi di zona resistance biru atau di resistance merah atau mungkin dua-duanya tembus nah ini yang akan kita lihat tapi kalau dari MACD dia sedang berjuang untuk melewati 0% histogram masih berwarna hijau lalu kemudian cross-nya masih cukup bagus berarti dia masih cukup up masih bisa cukup tenaga untuk up di sisi lain dari grafik daily nah kembali dengan kondisi candlestick yang ternyata ditutup dengan bullish candle kembali jadi kemarin sudah beris lalu kemudian ditutup dengan bullish dia masih nempel di zona support atau trend line maka kemungkinan potensi hari ini pun bisa mengenai apalagi kalau kita lihat ya lebih detail lagi ini adalah posisi dari preaching line long beris lalu kemudian long bullish posisinya lebih rendah dan ini menutupi hampir 3.4 atau bahkan hampir semuanya jadi kita bisa asumsikan ini adalah preaching line jadi kemungkinan untuk kenaikan lagi-lagi area resistant trend line itu yang akan menjadi cerminan untuk langkah selanjutnya technical view go 24 Juni 2021 jam 12 lewat 14 menit waktu sebagian barat area high 17.79.90 dan low 17.72.70 running price 17.75.20 oke saya singkat terlebih dulu di grafik k1 tadi pagi kita sempat memberikan rekomendasi untuk melakukan sell di zona 17.78 ataupun 17.80 nah kurang lebih saat rilis lalu video sudah dirilis juga itu dia sempat spike kembali di jam ini adalah jam 8 8.00 kemudian ini adalah yang kedua kalinya di jam 9 jadi dua kali dia sempat menyentuh teritori yang sampai saat ini masih cukup kuat ya 17.78 17.80 jadi zona selnya sudah terbentuk dan bahkan tadi pagi kurang lebih di jam ini berarti jam 11 kurang lebih menjelang jam 12 siang ya siang hari ini dia sudah sentuh low-nya 17.72.70 so TP pertama sudah tersentuh ya sekarang dia running price kembali ke 17.75 kita akan lihat apakah dia masih layak untuk sell di zona yang sama atau memang harusnya akan terjadi kenaikan oke salah satu alasan untuk mengalami atau melakukan sell ya tadi kita sudah lihat dari kondisi dolar yang ternyata memang akan terjadi spike ataupun kenaikan kembali lalu kedua adalah kondisi candlestick kemarin kita sempat kupas terkait dengan spinning top dimana momentumnya adalah 50-50 dia kalau misalkan dia naik di atas zona ini adalah areal tertinggi yang sempat tercapai di tanggal 22 yaitu 17.89 berarti confirm naik dan itu betul-betul sempat terjadi sampai spike 17.94.70 ya tapi juga saya mengingatkan kembali kalau ternyata ditutupnya kembali di bawah berarti ada kemungkinan dia kembali gagal ya atau pun misalkan dia turun di bawah 17.72 lalu kemudian ditutup di bawah 17.72 ya nah tapi ternyata penutupan kemarin berada 17.78 nah sebetulnya kalau secara areal itu masih bisa 50-50 untuk mengalami kenaikan kembali tapi kalau lihat dari candlesticknya ini bentuknya jarum kurang lebih berlawanan dengan ini ya kondisi ini berbeda karena apa karena dia muncul setelah kenaikannya terlebih dulu nah jadi kita anggap ini jarumnya adalah terkait dengan kondisi dari long upper shadow atau kita sebutnya mirip dengan kondisi dari shooting star ya dan itu efeknya berarti tekanan nah otomatis areal support yang sempat kita gagas di 2 hari terakhir atau bahkan 1 minggu terakhir atau akan kembali di lirik pertama adalah zona low kemarin 17.72 tetap lalu kemudian ini adalah 17.68 atau mungkin 17.67 ya kalau misalkan kita lihat dari 1 minggu terakhir dan terakhir adalah 17.61 itu yang zona-zona terdekat tapi kalau ini sampai muncul lagi turun maka kemungkinan inilah yang area low yang akan dilirik 17.56 kemudian 17.44 17.45 dan terakhir 17.34 nah skenarionya sebetulnya kita akan mengasumsikan terkait dengan keadaan atau kondisi GDP jadi perkiraan saya kalau misalkan ini diasumsikannya sebagai market discount atau market anticipation maka kemungkinan market akan bergerak terlebih dulu dan itu adalah kecenungan negatif karena GDP diprediksikan akan membaik termasuk double good order nah otomatis di sesi Asia sampai sesi Eropa atau mungkin sampai menjelang release data kemungkinan akan ada tekanan dan saya khawatirnya mungkin dia akan menciptakan new low ya areal terendah terbaru tapi kita lihat skenario keduanya adalah antisipasi kalau ternyata pergerakan sudah turun terlampau dalam sampai release data jadi hati-hati setelah release data baru Anda bertindak kemudian karena nantinya akan ada statement dari Williams yang kalau lihat dari 2 hari terakhir atau 2 hari yang lalu lebih tepatnya itu memberikan efek yang cukup positif untuk emas jadi kalaupun dia biarkan turun terlebih dulu sampai nantinya zona-zona tertentu kita akan coba lirik sebagai area good demand nah sementara kerulang lebih kalau di lirik grafik H4 teritori kemarin dia sempat spike lewat 1789 tapi gagal melewati 1796 akhirnya saya mencoba untuk menarik garis terbaru dan ini yang saya dapatkan dan kalau melihat seperti ini sebetulnya kita memiliki peluang juga untuk tembus ke atas dorongan ke atas hanya saja tadi yang sudah saya sampaikan kita masih melihat terkait dengan GDP nanti malam jadi kemungkinan potensinya sesi AC ini tetap saya manfaatkan untuk sell terlebih dahulu lalu kemudian nantinya kita akan mencoba menyesuaikan dengan apa yang akan terjadi setelah rilis data ya ekspektasinya adalah market discount atau market sudah mengantisipasi terlebih dulu data psikologis marketnya tiba-tiba vice versa di pertengahan malam atau saat Fed Williams memberikan statement nah kemudian di grafik H1 kalau kita lihat dari sini ya tadi kembali lagi ini zona biru yang atas 1789 masih tetap kemudian yang bawahnya 1761 jadi harapan saya sell on pullbacknya 1778.80 sampai 1780 itu masih tetap berjalan TP pertama tadi sudah didapatkan kita tinggal lihat pancingan yang kedua ini apakah dia tetap masih di zona sama atau tidak tapi so far so good dan TP kedua saya harapkan 1767.50 lalu stop loss 1786 kenapa 1786 anda cek kembali satu minggu terakhir 1786 itu selalu menjadi zona penyangga ataupun kita sebutnya pivot ya dan walaupun PR utamanya 1796 untuk ditembus nah kembali dengan targeting yang akan ada nanti malam kalau misalkan dia ternyata sudah turun terlebih dulu sampai di bawah 1765 atau let's say 1760 ya kalau sudah di bawah 1760 1765 hati-hati jangan oversold kita masih tetap harus memperhatikan terlebih dulu bagaimana dampak dari GDP baru nanti kita action setelah release data lalu kemudian compare dengan apa yang dikatakan oleh Williams nah terakhir saya kemarin sempat menyatukan kurang lebih MA efek MA dari ya kita sampaikan di webinar ya ini adalah untuk trading singkat ya di grafik H1 nya menunjukkan dia sudah cross ya dia sudah cross saya menggunakan disini 3 MA disini ini sudah cross jadi kalau misalkan seperti ini sebetulnya dia kondisinya adalah mengalami penurunan atau tekanan jadi selama dia masih ada tekanan ya otomatis itulah yang membuat kita atau pagi ini tadi saya sempat memberikan suggestion untuk melakukan sell tapi yang harus menjadi catatan khusus adalah kondisinya ini secara keseluruhan adalah dalam posisi sideway selalu gunakan stop loss dan risk management sesuai dengan negatif dan strategi trading Anda Irfan untuk Agrodana selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati